Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat traveler Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Channel Bung Junet Destinasi pantai Yang akan kita bahas kali ini yaitu Pantai Gili Pasir Lombok Timur Serpihan Pulau Mungil Dan eksotis Provinsi Nusa Tenggara Barat Lombok adalah pulau yang terkenal Dengan persona alamnya Terutama deretan pantai-pantai Dengan panorama alam yang memukau Kali ini kita akan membahas Salah satu gili yang ada di Lombok Timur Yaitu Gili Pasir Meski belum terlalu populer Seperti gili lain Yakni gili meno, gili trawangan Gili air dan gili kapal Akan tetapi gili pasir mempunyai Bentangan alam yang tak mau kalah Yuk simak ulasannya Pulau pasir unik ini Pulau Lombok adalah salah satu pulau Di Nusantara yang terkenal dengan Keragaman gilinya Gili adalah istilah untuk Menyebut pulau kecil oleh Masyarakat Lombok Penamaan tersebut berasal dari Bahasa suku asli Lombok Yaitu suku Sasak Gili Pasir adalah obyek wisata alam Berupa pulau kecil atau Gundukan Pasir yang berada Berada di tengah laut Pulau ini tidak permanen Dan hanya akan muncul ketika Air surut kemudian menghilang Saat air laut pasang Gili Pasir berada di desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Luasnya hanya sebesar lapangan futsal Dan hanya terdiri dari hamparan pasir Tanpa vegetasi ataupun Makhluk hidup lainnya Gundukan Pasir di tengah lautan ini Dikelilingi oleh air laut yang biru Dan beratapkan langit biru Serta awan putih di atasnya Sungguh suasana yang sangat damai Akan kita rasakan saat Berada di pulau mumil ini Meski arus dan ombak perairan Di sekitarnya cukup tenang Kita tidak disarankan Berenang, snorkeling Dan bermain air di sekitarnya Sebab banyak terdapat Bintang laut dan Bulu babi yang bisa berbahaya Jika terkena kulit Saat berada di sini Jangan lupa abadikan Seluruh momen Termasuk saat bertemu Dengan bintang laut yang cantik Sebelum memutuskan liburan Ke gili pasir Sebaiknya sahabat traveler Cari informasi tentang Waktu pasang dan surut air Karena jika berkunjung Di waktu yang salah Kita tidak akan melihat Apa-apa di tempat ini Kita bisa menuju gili pasir Dengan menaiki perahu Dari pulau besar di sekitarnya Seperti dari Tanjung Luar Pantai Pink Dan pulau-pulau di sekitarnya Yang ada di Lombok Timur Perjalanan ditempuh Sekitar 15 menit Dengan didemani jernihnya air laut Dan pemandangan biata laut Yang nampak dari permukaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!